Terima kasih Dan dilaporkan penyanyi Syahrini ke kantor polisi Liala Dista juga melakukan pencemaran nama baik Sehingga Syahrini melaporkannya ke Polda Metro Jaya Maret 2019 lalu Laporan Syahrini pun kembali dijalankan polisi Penyidik Satuan Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya memanggil Liala Dista kedua kalinya Untuk dimintai keterangan Usai diperiksa Liala Dista yang didampingi tim kuasa hukumnya yakni Leo Situ Morang dan Andro Manurung angkat bicara Dalam hal ini saya tegaskan Klien kami tidak pernah menyinggung seseorang Kata Leo Situ Morang Leo Situ Morang Sementara itu Personel tiga serigala itu mengatakan bahwa Ia meminta maaf kepada orang yang dimaksudnya adalah Syahrini Dalam ucapannya tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!